Upaya memaksimalkan penanggulangan bencana non-alam COVID-19 yang saat ini masih terus melanda tentunya tidak terlepas dari dukungan kucuran anggaran yang dialokasikan. Di Kabupaten Batanghari, anggaran yang telah dihabiskan atau terserap untuk penanggulangan wabah korona baru mencapai 24,4 miliar rupiah lebih atau sekitar 70% dari total alokasi anggaran senilai 34,9 miliar rupiah. Artinya, saat ini masih tersisa sekitar 10,4 miliar rupiah lebih yang akan digunakan dalam kurun waktu 2 bulan ke depan tepatnya di sisa tahun anggaran 2020 ini. Dalam penanggulangan COVID-19 ini, mayoritas anggaran tersebut disalurkan untuk sektor bidang kesehatan dan keperluan posko serta penyaluran bantuan sosial seperti Batanghari Tunai kepada masyarakat terdampak COVID-19 dengan total anggaran mencapai 27,4 miliar rupiah. Sementara sisanya disalurkan untuk penyaluran dana bantuan modal UMKM yang saat ini masih dalam tahap pendataan oleh pemerintah daerah sekembal. Insya Allah 70% lebih itu sudah terserap. Dana COVID-19 di Batanghari 34,9 miliar. Itu 11 miliar untuk bidang kesehatan dan posko, 1,5 miliar untuk pemulihan ekonomi dan sisanya yaitu jaring pengaman sosial.